Kita lanjutkan ke contoh kedua Terkait dengan penyebaran spasial dari spesies invasif di kawasan konservasi cagar alam Kamojang Jadi untuk pendahuluan, tujuan riset ini adalah untuk mengidentifikasi keragaman spesies dari tumbuhan invasif Kemudian mengidentifikasi penyebaran spasial dari tumbuhan invasif Lalu kemudian mengidentifikasi pengaruh jarak dari jalan terhadap persembaran spesies invasif tersebut Jadi hipotesis awalnya adalah bahwa terdapat hubungan antara jarak dari jalan dengan sebaran dari jumlah individu spesies invasif Apakah benar spesies invasif itu semakin dekat dengan jalan, semakin banyak Atau sebaliknya Ini penelitian yang akan membuktikan hipotesis ini Kemudian manfaatnya adalah memberikan informasi dan data terkait dengan penyebaran spasial dari spesies invasif Jadi ini adalah lokasi penelitian yaitu cagar alam Kamojang Data yang dikumpulkan adalah kane keragaman spesies lalu penyebaran spasialnya Lalu aspek yang dikaji adalah ini Jadi metodenya mungkin sendiri sudah paham bagaimana melakukan kajian terhadap spesies jumlah individu menggunakan metode unvac Analisis vegetasi Ini adalah metodenya Metode petak berganda Seperti ini Saya singkat saja Berkait dengan metode ininya Bahwa Ini Perhitungan Analisis vegetasi Bagaimana indeks dan nilai penting itu dihitung berdasarkan tiga Parameter ya Yaitu indeks keragaman, indeks dominansi, dan juga indeks morisita Nah ini Ada hal menarik disini Begitu ya Bahwa bagaimana individu atau sebaran jumlah individu spesies itu kemudian dicoba diinterpolasikan Nanti menjadi catatan juga bagi kita Bahwa Untuk beberapa parameter Begitu Parameter Atau beberapa data Itu mana yang bisa diinterpolasi, mana yang tidak bisa Ya Ini dicatatan juga Tapi kita coba lihat saja nanti hasilnya seperti apa ya Nah ini adalah Data jarak dari jalan Dan jumlah individu Invasif spesiesnya ya Yang kemudian nanti akan dikorelasikan Begitu dalam sebuah hubungan Regresi Begitu ya Kalau kemudian nanti akan diuji secara statistik Ini tidak perlu Oke kita coba hasilnya ya Jadi secara Jumlah spesies Atau jumlah Ya spesies dari beberapa L-Family ini Gambarannya seperti ini Ini berdasarkan hasil analisis vegetasi Kemudian yang ingin Saya jelaskan disini adalah terkait dengan Ini mungkin tidak perlu ya Ini tidak perlu Terkait dengan Ini Jadi ini adalah Pola sebaran spasial Dari vegetasi kirinyu Ya yang merah-merah ini adalah titik pengambilan sampelnya Merah-merah ini titik pengambilan sampel Lalu yang biru ini Ini adalah jalan Gitu ya Lalu ini adalah Tadi titik-titik pengambilan Sample Ya Dari sini kemudian diinterpolasikan Gitu ya Diinterpolasikan Sehingga dapatlah ini Peta ini ya Peta kisaran Atau rentang nilai jumlah individu Lalu dari jumlah ini Ini dikorelasikan dengan jarak ke Sungai Eh ke jalan Eh ke jalan Gitu ya Dengan jarak ke jalan Nah hasilnya adalah Seperti ini 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 adalah jarak Titik-titik tadi ini ke jalan ya Titik tadi ini ke jalan Ini Kemudian ini adalah jumlah individunya Lalu dikorelasikan Ininya Didapatlah hubungan seperti ini Ya Ini adalah jumlah individu Ini adalah jarak ke Jalan Nah dari sini kemudian di uji Di uji secara statistik Begitu Sehingga dari uji ini disimpulkan bahwa Jarak dari jalan Berpengaruh nyata terhadap sebaran dari Kirinya tadi Jadi semakin Dekat Atau semakin Jauh Ya Ini jaraknya jauh nih Semakin jauh ke jalan Itu ternyata individunya semakin Banyak Gitu ya Berarti sebetulnya ini adalah Berpengaruh nyata Bahwa semakin jauh dari jalan Semakin Banyak Gitu ya Ininya Dari hasil ini Dari hasil uji ini Ya Nah lalu dengan spesies yang lain Misalkan Spesies tagline Seperti apa hubungan dengan Jalan tadi Nah disini temukan bahwa Korelasinya adalah Seperti ini Jadi Jarak ke jalan itu Itu tidak Tidak terlalu Tidak berpengaruh signifikan Terhadap jumlah individu Ya dari sini Karena berdasarkan hasil ujinya ini Dia tidak nyata Gitu ya Dari hasil ini Disini Nah kalau kita lihat Yang paling tinggi kan disini ya Paling tinggi disini Ini daerah sini yang paling tinggi Nah Apakah memang ini Dipengaruhi oleh jalan Begitu ketinggian disini Atau Ternyata dari persimpangan ini Gitu ya Itu juga yang kita tidak tahu Ya Tapi kalau dengan jalan Jalan sendiri Itu hasilnya Seperti ini ya Tidak nyata Gitu Lalu dengan spesies yang lain Misalkan salihara Seperti apa Nah dari sini Bisa kita lihat Hasilnya seperti ini Semakin jauh Dari jalan Itu jumlah individunya Semakin Sedikit ya Semakin jauh dari jalan Semakin Sedikit Nah Hasil uji tesnya Itu tidak berpengaruh nyata Begitu ya Tidak berpengaruh nyata Terhadap Jumlah individu Jara kejalan itu Gitu ya Jadi kalau dilihat tadi Berdasarkan hasil uji statistiknya Gitu ditemukan bahwa Jara kejalan Itu berpengaruh nyata Hanya terhadap Kirinyuh tadi ya Nah Di kesimpulan disini Itu dari Dari Analisis Unfake Begitu ditemukan bahwa Ada 13 spesies invasif Ya Nah yang dominan Itu ada 3 tadi Ada Apa Kirinyuh Teklan Dan juga Satu lagi Apa Salihara Ya Nah Lalu Dari sini Kemudian bisa dilihat Bahwa Yang terakhir ini ya Terkait dengan Jara kejalan Jadi faktor jalan tadi Itu hanya Mempengaruhi Sebaran jumlah individu Apa Kirinyuh Ya Sedangkan yang lain Yaitu Teklan dan Salihara tadi Tidak terpengaruhi Oleh jarak kejalan Ya seperti itulah Ini ya Secara singkat Ya Baik ini adalah contoh Yang ke Kedua Tapi ini Yang ingin saya garis bahwa Di sini adalah Bahwa Penggunaan Interpolasi Tadi Itu dirasa Kurang tepat Gitu ya Dirasa kurang tepat Karena kalau Menggunakan Interpolasi Berarti Menganggap Bahwa Semua lokasi Yang ada Di sini Ya Itu memiliki Di sini Itu memiliki Kecenderungan Yang sama Gitu Padahal Kalau vegetasi Ya Kalau vegetasi Kemudian Apa Satwa liar Itu tidak bisa Di Interpolasikan Sebenarnya Gitu ya Tidak bisa langsung Di Interpolasikan Bisa saja Di Interpolasikan Sebetulnya Tetapi ada Sarat-sarat Tertentu Jadi tidak hanya Titik itu yang Langsung Di Interpolasikan Gitu ya Sarat tertentunya Apa Misalkan dengan Pendekatan Apa Bukan hanya Bukan hanya Titik saja Tetapi Nanti Di Input Dengan Faktor Ketinggian Misalkan Atau Faktor Jenis Tanah Atau Faktor Curah Hujan Banyak Faktor Yang bisa Dimasukkan Sebelum Itu Di Interpolasikan Gitu ya Baik Ini adalah Contoh Yang Kedua Oke Selanjutnya Saya ingin Sampaikan Terkait Dengan Mungkin Ini Dulu ya Ini Ini Yang Terkait Dengan Tadi Yang Saya Sampaikan Terkait Dengan Prax Tad Tadi Atau Tools Untuk Menganalisis Fragmentasi Tadi ya Oke Ini Nah Dalam hal ini Ini Perubahan Landskap Itu Dianalisis Untuk Melihat Seperti Apa Pengaruh Dari Jalan Tol Terhadap Perubahan Landskap Studi Kasusnya Itu Di Jalan Tol Jagorawi Pada Tahun 1978 Sampai 2015 Jadi Kurang Lebih Sekitar Berapa Tahun 27 Tahun Ya 37 Tahun Ya Malah 37 Tahun Nah Itu Perubahan Itu Seperti Apa Terhadap Perubahan Landskap Nah Latar Belakangnya Itu Bahwa Pembangunan Jalan Tol Itu Menyebabkan Atau Menibukan Dampak Terhadap Kondisi Atau Perubahan Di Sekitarnya Nah Itu Yang Ingin Dianalisis Menggunakan GIS Terkait Dengan Bagaimana Pola Landskap Di Sekitar Jalan Tol Jagorawi Kemudian Menganalisis Perubahannya Perubahan Pola Landskap Dari Beberapa Faktor Dari Koridor Tadi Jalan Tol Jagorawi Dari Mulai Jakarta Ke Bogor Nah Data Yang Digunakan Itu Data Citra Satelit Itu Kalian Belum Belajar Ya Dengan Data Satelit Mungkin Nanti Materi UAS Dengan Profili Nanti Akan Dijelaskan Citra Satelit Satelit Yang Digunakan Untuk Penelitian Dari Tahun 78 Sampai Tahun 2015 Jadi Per Kurang lebih Sekitar 10 Tahun Digunakan Datanya Secara Seris Lalu Pertama Diklasifikasikan Dulu Dilihat Tutupan Lahannya Seperti Apa Untuk Ke 5 Tahun Ini Datanya Nah Lalu Dari Data Tersebut Itu Kemudian Dianalisis Pola Landskapnya Menggunakan Prax Stat Atau Pets Analisis Nah Dari Sekian Banyak Parameter Prax Stat Atau Pets Analisis Tadi Itu Hanya Dipilih Tiga Parameter Saja Yang Pertama Ada Edge Density Edge Density Kemudian Mean Shape Index Dan Number Of Pets Hanya Tiga Ini Saja Yang digunakan Untuk Menilai Perubahan Landskap Tadi Tadi Ini Kondisi Tidak Usah Nah Ini 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 Tutupan Lahan Di Koridor Tadi Jagorawi Tadi Dari Mulai Jakarta Sampai Ke Bogor Di Tahun 1978 Jadi Ini Untuk Tahun 78 Ternyata Lahan Terbangun Sekian Badan Air Sekian Lahan Pertanian Sekian Vegetasi Sekian Ini Tahun 78 Lalu 88 Seperti Apa Ini Kita Lihat Jadi Perubahan Kemudian 1995 2005 2015 Seperti Ini Jadi Ada Perubahan Landskap Terjadi Disitu Nah Kemudian Dianalisis Seperti Apa Dinamika Perubahannya Kalau Lahan Terbangun Itu Ternyata Dia Naik Itu Trendnya Selama 37 Tahun Tadi Lalu Lahan Pertanian Itu Juga Naik Lahan Bervegetasi Itu Turun Ini Lahan Bervegetasi Lahan Bervegetasi Yang Ini Lahan Bervegetasi Itu Turun Cukup Drastis Turun Lahan Pertanian Agak Naik Naik Badan Air Relatif Stagnan Lalu Ini Perubahannya Perubahan Dari Lahan Bervegetasi Menjadi Lahan Perbangun Itu 48 Persen Selama 37 Tahun Kemudian Bervegetasi Menjadi Badan Air Vegetasi Menjadi Lahan Pertanian Itu Sekian Persen Perubahan Terjadi Lalu Ini Dilihat Indeks Indeks Lanskapnya Tadi Untuk Min Shape Indeks Seperti Ini Ternyata 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 Makin Lama Makin Turun Indeks Ini Menunjukkan Bahwa Ada Proses Proses Lahan Yang Terdegradasi Jadi Indeks Bentuknya Makin Lama Makin Rendah Ini Salah Satu Indikator Terjadi Penurunan Lahan Lalu Untuk Edge Density Jadi Edge Density Ini Kita Lihat Semakin Lama Semakin Naik Ini Juga Menjadi Indikator Terkait Kerusakan Lahan Jadi Kalau Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Peningkatan Ini Edge Density Ini Ini Akan Menyebabkan Peningkatan Panjang Dan Arah Kerusakan Lahan Tersebut Berdasarkan Tagil 2007 Seperti Itu Number Of Pets Menunjukkan Jumlah Pets Jadi Semakin Bertambah Jumlah Pets Berarti Dia Semakin Terbagmentasi Menjadi Ukuran-ukuran Lebih Kecil Seperti Itu Lalu Dari Matric Landscape Tadi Dengan Indeks Bisa Kita Lihat Dari Tahun 78 Ke 2015 Penurunan Seperti Apa Dinamikanya Seperti Apa Jadi Yang Menarik Adalah Beberapa Side Beberapa Posisi Itu Dia Naik Seperti Ini Dari Kilometer Nol Sampai Kilometer Empat Puluh Jadi Kilometer Nol Ada Di Jakarta Kemudian Kilometer Empat Puluh Itu Di Bogor Nah Kita Lihat Bahwa Di Kilometer 20 Itu Kondisinya Naik Di Kilometer 36 Pun Ini Naik Itu Karena Apa Begitu Ya Ini Menarik Jadi Ternyata Kilometer 20 Itu Adalah Di Dekat Apa Kilometer 20 Itu Sekitar Cibubur Ya Sekitar Cibubur Gitu Ya Di Daerah Daerah Situ Lalu 36 Ini Ini Di Sentul Ya Dekat Sentul Gitu Ya Dekat Sentul Dekat Pintu Keluar Sentul Gitu Disitu Memang Terjadi Peningkatan Yang Cukup Signifikan Gitu Ya Di Pintu Pintu Keluarnya Tadi Yang Adensity Itu Hasilnya Seperti Ini Kemudian Yang Nambah Opage Juga Seperti Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Di Kilometer 28 Dan Kilometer 32 Itu Jumlah Pagenya Itu Meningkat Cukup Drastis Gitu Peningkatannya Oke Dari Sini Kita Bisa Lihat Perubahan Tadi Perubahan Landscape Tadi Nah Ini Adalah Contoh Aplikasi Tadi Patch Analysis Tadi Untuk Melihat Perubahan Landscape Di Koridor Jalan Bebas Sambatan Di Jagorawi Ini Bisa Juga Dipergunakan Untuk Analisis Patch Di Taman Nasional Sebetulnya Bisa Kita Lihat Seperti Apa Perubahan Landscape Di Taman Nasional Oke Ini Yang Ketiga Lalu Mungkin Yang Keempat Mungkin Ini Yang Terakhir Ini Yang Cukup Menarik Terkait Dengan Pemetaan Sensitivitas Lingkungan Di Taman Nasional Gunung Ciremei Menggunakan Indeks Sensitivitas Lingkungan Menggunakan Indeks Nah Kalau Kita Bicara Indeks Sensitivitas Lingkungan Ini Bercermin Atau Menggunakan Referensi Gitu Dari Yang Namanya EC Ecological Sensitivity Index Satu Buah Index Yang Dikembangkan Oleh NOAA Jadi Apa Namanya National Auxianic And Atmospheric Administration Ini Di Amerika Gitu Ya Itu Mengembangkan Satu Index Ini Awalnya Index Ini Digunakan Untuk Melihat Sensitivity Satu Daerah Terhadap 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 Adanya Apa Bencana Polusi Akibat Kebocoran Minyak Sebetulnya Awalnya Seperti Itu Jadi Di Lokasi Mana Saja Memiliki Sensitivitas Yang Tinggi Terhadap Kebocoran Tadi Minyak Tadi Gitu Ya Dari Situ Sebetulnya Awal Mulanya Itu Yang Digunakan Untuk Menilai Sensitivitas Lokasi Di Taman Nasional Bencana Ini Ya Oke Jadi Tujuannya Itu Sebetulnya Untuk Menilai Tingkat Sensitivitas Menggunakan Indeks Sensitivitas Nah Ini Adalah Lokasinya Tadi Di Taman Nasional Gunung Ciremai Ini Lokasi Apa Namanya Study Tapi Tidak Semuanya Dikaji Tidak Semuanya Dikaji Ini Beberapa Resort Saja Kalau Tidak Salah Bagian Satu Bagian Saja Kalau Tidak Salah Baik Ini Adalah Data Yang Dipergunakan Yaitu Data Citra Satelit Kemudian Ada Data Topografi Batas Datas Kawasan Taman Nasional Dan Juga Ada Beberapa Data Lain Contohnya Misalkan Jelis Tanah Statistik Begitu Ya Ini Adalah Alur Penilaian Tadi Sensitive Kawasan Yang pertama Yang pertama adalah Indeks Kerentanan Jadi Indeks Sensitifitas Itu Dibangun Dengan Tiga Indeks Indeks Kerentanan Indeks Ekologi Dan Indeks Sosial Dari Dari Tiga Indeks Ini Yang Dipergunakan Untuk Menilai Tingkat Sensitifitas Dari Kawasan TNGC Ini Nah Ini adalah Batasan Nilainya Skornya Jadi Skor Nanti Itu Akan Dikelompokkan Seperti Ini Rentang Nilai Lebih 20 Sangat Sensitif 16 Sampai 20 Sensitif 11 Sampai 15 Sensitif Kurang Dari 6 Sensitif Nah Ini Untuk Indeks Kerentanan Indeks Kerentanan Itu Ada Tiga Kriteria Elevasi Kemiringan Dan Tanah Dengan Subkriterian Seperti Ini Dia Punya Skor Ini Untuk Indeks Kerentanan Nah Dari Hasil Ini Untuk Indeks Kerentanan Ternyata Nilainya Seperti Ini Indeks Kerentanan Tingkat Apa Indeks Kerentanan 1 Itu Ada 1 05 Persen Kerentanannya Kelas 2 Itu 20 67 Nah Tingkat Kerentanan Kelas 4 Itu Cukup Luas Disini Yang Keempat Cukup Luas Nah Jadi Kalau Dari Indeks Kerentanan Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Paling Luas Itu Adalah Yang Ini Kerentanan Nomor 4 Tadi Jadi Makin Kebawah Semakin Rentan Jadi Cukup Banyak Yang Ini 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 Adalah Satu Indeks Yang Kedua Itu Ada Indeks Ekologi Indeks Ekologi Itu Hanya Ditentukan Oleh Satu Kriteria Saja Yaitu Daerah Perlindungan Satwa Liar Yang Didekati Dari Subkriteria Tutupan Lahan Eh Tutupan Hutan Dan Ketinggian Seperti Ini Jadi Kalau Dia Berada Pada Tutupan Hutan Dan Ketinggiannya Antara 1000 Sampai 2000 Maka Dia Skornya 5 Skornya 5 Itu Artinya Dia Sensitive Gitu Ya Sensitive Jadi Semakin Tinggi Semakin Sensitive Itu Ya Oke Dari Sini Bisa Kita Lihat Bahwa Dari Indeks Ekologi Itu Dari 3 Kelas 1 Itu Hanya 16% Kelas 2 3 Itu 2% Yang Kelas 5 Yang Paling Banyak 54% Yang Ini Dari Sini Ternyata Yang Paling Banyak Adalah Kelas Ini Jadi Ketinggian Di Taman Nusa Gunung Ceremai Itu Dia Berada Pada Umum Cukup Banyak Lokasi Yang Berada Pada Ketinggian 1000 Sampai 2000 Mdpl Ya Yang Ini Nah Sehingga Kalau Dipetakan Itu Untuk Indeks Ekologi Seperti Ini Ini Yang Merah Yang Tinggi Tinggi Seperti Ini Nah Ini Kalau Dibagi Berdasarkan Batas Administrasi Resort Gitu Ya Batas Resort Oke Nah Lalu Ini Berdasarkan Indeks Sosial Nah Indeks Sosial Ini Didekati Dengan Kriteria Daira Pelindungan Mata Air Dengan Subkriteria Radius 200 Meter Dan Lebih Dari 200 Meter Kalau Di Antara 200 Meter Berarti Dia Skornya 5 Nah Mengapa Dipilih Mata Air Pelindungan Mata Air Sebagai Indeks Sosial Karena Disana Kecenderungannya Masyarakat Masuk Ke Hutan Itu Untuk Mengambil Salah Satunya Juga Memanfaatkan Air Yang Ada Di Dalam Taman Nasional Untuk Kebutuhan Sehari Hari Nah Itu Itu Merupakan Salah Satu Juga Apa Namanya Menjadi Apa Memberikan Satu Apa Ancaman Begitu Ya Kalau Misalkan Dia Sering Masuk Begitu Itu Apa Ya Jadi Agak Sensitif Gitu Ya Ininya Jadi Kalau Dari Sisi Indeks Sosial Indeks Sosial Ini Yang Paling Banyak Adalah Di Ini Satu Artinya Jauh Dari 200 Meter Karena Memang Masyarakatnya Di Luar Jadi Dia Jauh Sebenarnya Jauh Nah Ini Ini Adalah Mata Airnya Gitu Lokasi Lokasi Mata Airnya Ada Di Sini Ya Titik Piru Ini Nah Lokasi Yang Lokasi Yang Berdekatan Atau Lokasi Yang Diba Kurang Dari 200 Meter Itu Yang Mempunyai Sensitifitas Yang Cukup Tinggi Dari Indeks Sosial Oke Nah Kalau Dari Sini Kemudian Kita Gabungkan Antara Indeks Kerentanan Indeks Ekologi Dan Indeks Sosial Dari Sini Kemudian Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Paling Tinggi Persentasenya Adalah Yang Tingkat Sensitifitas Tinggi 42% Tinggi Atau Kita Bisa Bilang Sensitif Yang Sensitif Ini Yang Paling Tinggi Disini Yang Sangat Sensitif Yang Merah Ini Tapi Yang Sensitif Yang Orange Cukup Sensitif Oke Nah Seperti Itu Kajian Sensitif Kemudian Ini Bisa Kita Overlay Pertajonasi Di Taman Nasional Gunung Ciremei Pertajonasi Sehingga Bila Ada Lokasi Yang Sensitif Tetapi Dia Berada Di Zona Pemanfaatan Misalkan Atau Di Zona Apa Ya Pemanfaatan Begitu Nah Itu Berarti Harus Di Ya Lebih Hati-hati Begitu Ya Ininya Apa Pemanfaatannya Nah Ini Di Ovalaykan Dengan Ini Ya Nah Jadi Kesimpulan Dari Tadi Hasil Analis Tadi Adalah Bahwa TNGC Didominasi Oleh Wilayah Yang Kategorinya Sensitif Seluruh Resort Itu Memiliki Wilayah Sensitif Dan Agak Sensitif Kemudian Resort Arga Mukti Ini Merupakan Resort Yang Memiliki Wilayah Sensitif Yang Paling Luas Sehingga Ini Hati-hati Begitu Ya Dalam Mengelola Kawasannya Begitu Berdasarkan Parameter Yang Tadi Kemudian Di wilayah TNGC Itu Tingkat Sangat Sensitif Itu Ada Di Semua Resort Kecuali Di Cigugur Darman Pasawahan Jadi Resort Resort Yang Tiga Ini Tidak Ada Yang Sangat Sensitif Paling Tinggi Itu Hanya Sensitif Baik Mungkin Ini Beberapa Contoh Yang Dapat Saya Sampaikan Terkait Dengan Analisis Spasial Mudah-mudahan Memberikan Gambaran Seperti Apa Pemanfaatan Dari Analisis Spasial Di bidang Konservasi Jadi Aplikasinya Sangat Banyak Di Berbagai Aspek Terkait Konservasi Dari Mulai Tadi Yang Pertama Terkait Dengan Kesesuaian Habitat Kemudian Terkait Dengan Invasive Species Lalu Terkait Dengan Koridor Penentuan Alternatif Koridor Kemudian Terkait Dengan Jasa Lingkungan Ini Adalah Jasa Lingkungan Terkait Dengan Sensitivitas Lingkungan Begitu Lalu Kemudian Juga Apa Tadi Lanskap Tadi Ya Baik Sampai Disini Jadi Silahkan Bila Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Didiskusikan Bisa Disampaikan Via Grup Lalu Nanti Akan Saya Sampaikan Juga Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Dalam Google Form Yang Nanti Kalian Bisa Isi Baik Terima Kasih Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Pertanyaan